Intro Gubernur Aceh Nova Irian Shah mendampingi Kapolri General Polisi Listio Sigit Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten PD untuk meninjau kegiatan vaksinasi serentak presisi dosis kedua untuk lansia, anak, dan vaksinasi booster di PD Convention Center Sabtu 26 Februari 2022 Selain Kapolri, pada kegiatan tersebut hadir pula ulama karismatik Aceh Tengku Nur Zahri atau yang akrab di Sapa Walidnu Anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia M. Nasir Jamil dan Nazaruddin Pangdam Iskandar Muda Majan TNI Muhammad Hasan Kapolri Aceh Irjen Pol Ahmad Haidar Bupati PD Roni Ahmad Kepada awak media, Kapolri menjelaskan kegiatan vaksinasi hari ini menargetkan vaksinasi kepada sebanyak 5.000 warga PD Kapolri menjelaskan, dari hasil penelitian vaksinasi dosis kedua dapat meningkatkan kekebalan sebesar 67% sedangkan dosis ketiga atau booster mampu meningkatkan kekebalan hingga 91% Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Aceh Terima kasih kepada Pak Gubernur Aceh dan Pemangku Kebijakan di Aceh karena capaian vaksinasi di sini cukup baik Walaupun berada di daerah yang jauh namun capaian vaksinasinya cukup mengembirakan, kata Kapolri Kapolri menambahkan, vaksinasi COVID-19 yang saat ini sudah dilakukan di Aceh sebanyak 67.000 dosis sedangkan target nasional hari ini adalah sebanyak 1,6 juta dosis Kapolri juga mengimbau masyarakat baik yang belum vaksin maupun yang ingin mendapatkan vaksinasi dosis ketiga agar segera mengunjungi kerai vaksin terdekat selamat menikmati